Terkait rotasi jabatan Kasat PPP Kota Jambi, Rabu 8 Februari 2023 pagi, dikelar upacara serah terima jabatan dari Kasat PPP yang lama, Mustari Afandi, kepada Kasat yang baru, Feriadi. Dalam sertijab ini, Wakil Wali Kota Jambi, Molana, mengapresiasi kinerja Mustari Afandi selama menjabat dan berpesan kepada Kasat PPP Kota Jambi yang baru untuk dapat menegakkan Perda Kota Jambi dengan sebaik-baiknya. Jabatan Kepala Satuan Polisi Pamung Peraja Kota Jambi pada Jumat 3 Februari 2023 lalu digantikan oleh Feriadi, mantan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Yang mana jabatan Kasat PPP Kota Jambi ini sebelumnya dijabat oleh Mustari Afandi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Terkait rotasi jabatan ini, pada Rabu 8 Februari 2023 dikelar upacara Serat Terima Jabatan atau Sertijab di kantor Satpo PPP Kota Jambi. Sertijab ini dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi, Molana. Pada Sertijab tersebut, Wakil Wali Kota, Molana, memberi apresiasi kepada Mustari Afandi yang telah menjalankan tugas sebagai Kasat PPP Kota Jambi dengan baik selama menjabat. Saya atas nama pemerintah Kota Jambi memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi terhadap Pak Mustari yang menjalankan tugas-tugas Kasat PPP. Tadi saya tekankan pembinaan internal, kesonin. Mulai dari olah pikir, hari ini sudah dibuktikan, semua anggota Kasat PPP dibekali Bukusa. Maksudnya menyangkut tentang perda-perda yang harus ditendakkan, peraturan-peraturan wali kota, SOP. Jadi di selasalah waktu kosong bisa dibaca. Kita juga pada saat tugas ini melanggar perda berapa, bisa dibuka dari Bukusa. Semua anggota di Bukusa untuk berkaitan dengan olah pikir. Kemudian kita juga membentuk Satpo PPP Pariwisata. Kita akan berkali dengan bahasa Inggris, pengetahuan tentang bidawa Jambi, tempat-tempat wisata Jambi, dan lain-lain. Kemudian kita juga menekankan olah rasa, supaya hati kita lebih kemanis, semu, ya akan ada pembinaan-pembinaan. Maulana juga berpesan kepada Kepala Satuan PPP Kota Jambi yang baru, agar dapat meninggalkan perda kota Jambi dengan sebaik-baiknya. Salah satunya penegakan perda tahun 2017 nomor 14 tentang kata lintas angkutan patupara di kota Jambi. Terima kasih telah menonton!